Jadi fungsinya preventive maintenance ini adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan dan untuk juga memperpanjang usia dari panel ini teman-teman ya Jadi kita juga bisa mengecek ada Oke welcome back to my channel, balik lagi di channel saya, channelnya JaraTV, TV-nya Farajin semua Nah di kesempatan video kali ini, kita akan melakukan bagaimana cara preventive panel ya teman-teman ya Disini sudah ada panel listrik, nah ada pun alat-alat yang digunakan yaitu teman-teman ya Nah disini yaitu ada satu buah obeng kembang ya yang dikasih isolator di depannya Di isolator ya teman-teman, menggunakan isolasi juga bisa Kemudian ada, disini ada kuas, teman-teman juga jangan lupa dilapisi dengan isolator Karena disini bahannya, disini biasanya besi ya, penghantar, konduktor Kemudian disini ada satu buah tangamper, nah ada satu buah tangamper ya teman-teman ya Dan kemudian disini ada blower ya teman-teman ya Dan kita menggunakan satu buah infralight thermometer ya teman-teman ya Untuk menembak si kabel tersebut ya, panas atau tidaknya nanti Nah dan sekarang kita buka dulu cover ini ya teman-teman ya Kita buka dulu, nah oke ini sudah gue buka teman-teman ya cover ya Sekarang pertama-tama cek menggunakan tangamper ya teman-teman ya Untuk ampernya biar balance Kita cek dulu, kita posisikan si tangampernya ini di sweet amper ya teman-teman ya Kita taruh di 200 sampai Nah ini Oke, nah ini kita Nah oke, ini sudah kita ukur Ya pertama dari T ya teman-teman ya Nah disini dari T saya ukur Nah kemudian S nya ya teman-teman ya Nah ini S nya sudah saya ukur ya Nah kemudian kita ukur yang R nya Nah kemudian kita ukur R nya Nah disini pastikan beban tersebut balance ya teman-teman ya Contohnya disini 2 amper, 2 amper, 2 amper ya teman-teman ya Di RST 2 amper, 2 amper Nah kemudian setelah kita buka cover ya teman-teman ya Pastikan untuk views ini gak ada yang putus ya teman-teman ya Karena views ini untuk menandakan lampu indikator yang disini ya teman-teman ya Kita bisa test, kita bisa coba ya Kita putusin R nya Nah kita bisa test salah satu ya teman-teman ya Kita pastikan Views ini bekerja ya teman-teman ya Nah terus kita pastikan salah satu Ya kita bisa pastikan Untuk RST nya Nah setelah ya sudah Kita pastikan Nah setelah itu kita Kencangkan untuk terminasinya teman-teman ya Semua baut Kita kencangkan Disini ya teman-teman ya Ini ada arusnya teman-teman harus hati-hati Ini kita kencangkan biasanya Karena ada pemakaian ya teman-teman ya Jadi biasanya si baut ini suka kopong Ini yang bisa mengakibatkan Adanya konsulatin listrik ya teman-teman ya Jadi kita kencangkan salah satu Jadi fungsinya preventive maintenance ini adalah Untuk mencegah terjadinya kerusakan Dan untuk juga Memperpanjang usia dari panel ini teman-teman ya Jadi kita juga bisa mengecek Adakah masalah terhadap panel ini ya teman-teman ya Kita kencangkan satu-satu semua bautnya ya Pastikan semua dalam Konekannya kencang semua ya teman-teman ya Semua dipastikan Nah setelah itu Kita bersihkan ya teman-teman ya Setelah itu kita bersihkan Ya kita bersihkan teman-teman ya Kita bersihkan Ya yang memang masih ada kotorannya Teman-teman Setelah itu kita bersihkan ya Ini lumayan banyak sampahnya Kita bersihkan Teman-teman harus hati-hati ya Bersihin ini ya Usahain Si kuasnya ini ya teman-teman Harus diproteksi yang tadi saya bilang Ya dibersihin Nah setelah itu teman-teman menggunakan blower ya Untuk membersihkan panel ini biar lebih bersih Teman-teman bersihin ya Kalau bisa teman-teman sambil menggunakan kuas ya Jadi sambil Sambil bersihin sambil menggunakan kuas ya teman-teman ya Contohnya seperti ini ya Contohnya nih contohnya seperti ini Ini masih ada powernya Jadi sambil bersihin sambil niup ya Nah Setelah itu teman-teman Cek tegangannya setelah sudah di Nah setelah itu teman-teman bisa cek tegangannya ya Disini teman-teman pastikan untuk switchnya Teman-teman cek tegangannya Antara RS ya Terus ST ya teman-teman bisa Antara RS ya R sama kuning ya R nya merah S nya kuning Terus ST ya Pastikan Terus kemudian teman-teman pastikan RN nya ya Pas netralnya Terus SN nya TN nya Terus teman-teman pastikan lagi NG nya ya Netral grounding Nah Setelah itu Teman-teman Habis di preventive Teman-teman jangan lupa ya Terus tulis Untuk preventive nya Biasanya disini ada form nya Nanti teman-teman tinggal tulis aja Nah oke Terus teman-teman Pastikan setelah dilakukan preventive Untuk lampu indikatornya ini ya Views nya Masih menyala Setelah itu teman-teman Pastikan untuk selektor Sweet volumeternya ini Berfungsi dengan baik Dengan cara Teman-teman Men-sweetkan si Posisi selektor ini Di L1 L2 Atau RS Kemudian di L2 L3 Itu ST Dan di L3 L1 Itu adalah RT Yaitu dengan tegangan 400V 380V Sampai 400V Nah kemudian teman-teman Pas netral ya RN Kemudian SN 220V Dan TN Ya teman-teman Nah Kalau memang sudah bisa semua Dan kemudian kita menggunakan infrared ya teman-teman Untuk menembak Si suhu panas di kabel tersebut ya Panas atau tidak Kita menggunakan infrared Nah ini kita bisa lihat nih Suhu panasnya itu 28 ya Masih normal Kalau 260 itu berarti Sudah panas sekali kabel itu Mesti di Mesti di cek Lebih lanjut Terus kita cek lagi yang kabel S nya Ya ini 29 ya teman-teman Yang normal Terus kita cek lagi Ya teman-teman bisa lihat sana Nah itu ada infrared warna merah ya Nah itu Nah itu 29 juga yang T nya Nah setelah itu Setelah sudah dibesikan Teman-teman nanti lab Menggunakan majun ya Ya teman-teman lab Menggunakan majun Untuk panel ini Biar sampai bersih Nah oke teman-teman Jadi setelah kita melakukan Preventive Mentoring ini ya teman-teman Kita tutup kembali covernya Ini udah saya kancing-kancingin ya Nah jadi untuk fungsi dari Kita preventive mentoring ini ya teman-teman ya Yang pertama itu biasanya Untuk memperpanjang usia Dari peralatan panel ini Terus yang kedua itu Untuk mengurangi risiko terjadinya Kerusakan ya teman-teman ya Atau kegagalan pada peralatan ya Terus yang ketiga itu Meningkatkan keamanan pada Peralatan risiko ini teman-teman Nah oke Paling kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya Dari saya Jika ada salah-salah kata Teman-teman bisa memperbaiki Nah sekian dari video ini Salam Engineer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!